Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di pembelajaran IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial Mari kita simak videonya nah disini Bapak akan membahas tentang perubahan cuaca Indonesia dilalui oleh garis katulistiwa Oleh karena itu Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memperoleh sinar matahari sepanjang tahun Indonesia juga memiliki dua musim yaitu yang pertama musim hujan dan kemarau yang masing-masing berlangsung selama enam bulan setiap tahunnya kondisi tersebut menjadi Indonesia negara yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian selanjutnya kita lihat pengertian cuaca dan perubahannya kita lihat gambar-gambarnya ada gambar hujan dan ada gambar pada sinar matahari di siang hari cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas ada cuaca mendung, cerah, hujan, kemarau dan berawan cuaca dapat berubah dari waktu ke waktu cuaca mendung di pagi hari dapat berganti menjadi cerah di siang hari selanjutnya kita lihat gambar yang bapak lukis cuaca di suatu daerah juga dapat berbeda dengan daerah yang lain misalnya pada pukul 9 pagi cuaca di Bogor berawan sedangkan cuaca di Bali cerah cuaca hujan yang terjadi terus menerus dapat membuat suatu daerah mengalami banjir cuaca kemarau yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan kekeringan dan kesulitan memperoleh air kita lihat gambar selanjutnya jadi sebagai negara tropis di Indonesia mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau musim hujan ditandai dengan seringnya turun hujan sehingga cuaca menjadi sejuk atau dingin musim kemarau ditandai dengan jarangnya turun hujan sehingga cuaca terasa panas nah mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini mudah-mudahan tetap sehat tetap semangat dan selalu jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh